Pelatih Thailand Alexander Paul King terang-terangan memuji permainan tim nasi Indonesia Akankah Alexander Paul King gentar melawan Anasusin Tayong? Pujian pelati Thailand disampaikan dalam konferensi peras yang digelaskan secara daring jelang laga tim nasi Indonesia First Thailand di final PLFF 2020 Laga final PLFF 2020 kembali mempertemukan negara pretrofi terbanyak selama gelaran PLFF dan juga negara yang paling banyak mengoleksi gelaran runner-up yaitu Thailand dan Indonesia Indonesia akan berduel dengan Thailand di final PLFF 2020 pada 29 Desember 2020 untuk lag 1 dan 1 Januari 2022 untuk lag kedua Semua pertandingan akan digelar di National Stadium Singapura Alexander Paul King yang merupakan pelatih tim Thailand sangat waspadai kegerisifan dan kecepatan di depan tim nasi Indonesia yang super berbahaya Baik The Lions maupun tim Garuda punya pencapaian yang sama dan unik di PLFF kali ini Kedua tim belum pernah menelan kekalahan dari beberapa fase grup sampai dengan menjelang laga puncak final Indonesia sendiri sementara ini masih memegang tim yang paling banyak menghasilkan gol di PLFF 2020 ini Fakta tersebut pastinya membuat pelatih Thailand menarik kewaspadaan yang lebih karena anak-anak Asus Sintayong Kewaspadaan Alexander Paul King sendiri sudah terlihat dari momen 3 kali pelatih Thailand tersebut terlihat menonton secara langsung di stadion ketika tim Garuda bermain di fase semifinal dan fase grup Saya menonton 3 laga langsung Indonesia di stadion lawan Malaysia dan 2 semifinal Kami tahu mereka tim nasi Indonesia bisa berbahaya Ujar Alexander Paul King Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang terkenal dengan talenta pemain lini sayapnya Yang setiap era pasti tampil jamik Di era kepelatan Sintayong lagi lahir bintang minta cepat Garuda Di antaranya ada nama Irfan Jaya, Litan Sulaiman, Asnoy Mangkualam, Riki Kambuaya, serta seorang Egy Wona Fikri, Yabes Rony Pemain-pemain yang jika dicermati Banyak yang berasal dari jebolan suka timnas U19, Aswan Indra Syafri yang pernah berjaya beberapa tahun lalu Belum lagi, nama-nama yang masih belum terpanggil timnas karena terbatasan slot Maksimal yang diberi PSSI, tujata timnas Indonesia hanya 2 pemain Sangat lumrah jika pelatih masuk pada talenta pemain Nusantara Mengingat jika melihat dari gol yang sudah dicetak timnas Indonesia sendiri Mayoritas berasal dari di tengah dan sayap Pemainnya sangat cepat dan sangat agresif Dalam arti baik, bukan buruk Secara keseluruhan, saya menghormati mereka Ini bakal jadi laga yang sulit Pungkas oleh Sander Paul King Bagaimana menurut kalian guys? Salam kabar timnas